Anda kembali dalam Nusa Tarasiang, pemirsa Presiden Joko Widodo meninjau langsung perbaikan ruas jalan di kawasan Solo Purwodadi, tepatnya di Simpang 4 Kali Jambe, Suragen, Jawa Tengah. Dalam tinjauannya tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Tengah. Kali ini, Presiden meninjau langsung perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Solo, Gemelong, dan Purwodadi. Presiden melihat langsung perbaikan jalan yang tengah dilakukan tepatnya di kawasan Simpang 4 Kali Jambe, Suragen, Jawa Tengah. Kehadiran Presiden pun disambut antusias warga setempat hingga pelajar. Dalam tinjauannya kali ini, Presiden didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Presiden juga mengecek secara langsung ketebalan beton cor yang digunakan yaitu mencapai 35 cm. Presiden berharap dengan anggaran yang tidak sedikit ini, kualitas perbaikan jalan di Solo, Suragen dapat bertahan lama. Tapi memang khusus untuk jalan ini, ini memang saya dari kecil, saya kan tiap hari, bukan tiap hari saya lewat jalan ini. Nggak pernah beres, tapi sekarang kalau konstruksinya seperti ini memang dua kali lebih mahal, tapi saya kira pemakaian untuk pemakaian mungkin bisa lebih dari 10 tahun akan baik. Karena kalau pakai aspal hampir mungkin nggak ada dua tahun rusak lagi, hampir dua tahun nggak beres lagi. Ini yang sedang kita kerjakan, moga dengan konstruksi yang kita lakukan ini, jalan Solo prototip akan baik selamanya. Karena ini konstruksinya, tebelnya yang untuk mejanya saja 10 cm, di atasnya ada lagi 25 cm cor lagi. Presiden mengakui, ruas jalan ini layak menjadi perhatian pemerintah karena sudah lama rusak dan tidak layak dilintasi kendaraan. Perbaikan jalan Solo, Suragen, Purwodadi ini sejauh 8,7 km, dengan proses fisik 54,4 km. Proses pekerjaan jalan Solo, Suragen, Purwodadi ditargetkan akan rampung pada 14 Desember 2023. Terima kasih.